Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Good morning, selamat pagi Bajik kuning dihikmat pagi Buah Matoa Diri Cateman Marilah berdoa sebelum baca firman Tuhan terima kasih Bila semalam Kami boleh diri istirahat Dengan nyenyak, kami boleh melepaskan Telah kami, capek kami, penat kami Dan terima kasih Tuhan Kau telah membangunkan kami pagi hari ini Untuk kami kembali melakukan aktivitas Kami untuk kami kembali bekerja Biarlah engkau mau memberkati Apa yang kami lakukan, biarlah hanya Untuk kemuliaan namamu saja Di pagi hari ini kami akan kembali Memulai hari kami Dengan membaca dan merenungkan Firmanmu, biarlah engkau yang akan Memberkati Ibu Peti yang akan menyampaikan firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema hikmat pagi hari ini Adalah tantangan hikmat Bacaan diambil dari Tampasal 11 ayat 2 Yang berbunyi Jikalau keangkuhan tiba Tiba juga cemo'oh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Jose Alberto Mujica Cordano Yang disebut juga LPP Adalah mantan presiden Uruguay Ia menjabat sebagai presiden Uruguay Dari Maret 2010 Hingga Maret 2015 Saat menjabat sebagai presiden Ia diberi julukan sebagai kepala negara Paling ramah dan presiden termiskin di dunia Mengapa ia disebut sebagai presiden termiskin? Itu semua karena pilihannya dalam kesederhanaan hidup Ia memutuskan untuk menyumbangkan 90% gajinya kepada rakyatnya yang miskin dan membantu usaha kecil Ia memilih tinggal di rumah peternakan daripada di istana kepresidenan Serta tetap mengendarai mobil miliknya sendiri Jose Mujica berpendapat Saya disebut presiden termiskin Tetapi saya tidak merasa miskin Orang miskin adalah mereka yang hanya bekerja Untuk mempertahankan gaya hidup yang mahal Dan selalu menginginkan lebih dan lebih dan lebih lagi Jika Anda tidak memiliki banyak harta Maka Anda tidak perlu bekerja seumur hidup seperti budak untuk menopangnya Dan karena itu Anda punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri Pernyataan dan pilihan hidup Jose Mujica ini memang menarik Ia bisa memilih dengan tepat hal-hal yang lebih penting Dan seringkali tidak mudah bagi banyak orang Untuk tidak mengejar ambisi dan gengsi Bahkan demi gengsi banyak orang menghalalkan segala cara untuk memperolehnya Orang-orang yang bisa menerima dirinya sendiri Tanpa dirisokan dengan penilaian orang lain Karena pilihan-pilihannya yang bijak Merupakan ciri dari orang yang berhikman Pengamsal memberikan nasihatnya demikian di dalam ayat yang kedua Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemoh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Pengamsal membandingkan antara orang yang angku dengan orang yang rendah hati Orang-orang berhikmat selalu cenderung bersikap rendah hati dan altruis Yaitu mementingkan orang lain lebih dari dirinya sendiri Ada banyak tantangan yang menghadang orang-orang yang berhikmat Tetapi ada banyak solusi juga bagi orang-orang yang berhikmat Untuk melepaskan diri dari segala jeratan yang ada Perkembangan zaman yang serba cepat dan berubah ini Perlu dihadapi dengan hikmat Tuhan Agar kita tidak menjadi serong Dimana itu semua merupakan kekejian bagi Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Setiap hari kami menghadapi berbagai tantangan demi tantangan Namun kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami Dan berkenan mengaruniakan hikmat bijaksana Sehingga kami boleh melakukan banyak perkara Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Sebagai penuntun kehidupan kami Mampukan kami Bapak untuk dapat melewati setiap hari Dengan pertolongan Tuhan Dengan segala hikmat bijaksana yang Tuhan karuniakan Terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Kami persembahkan kehidupan kami pada hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati